Pemirsa kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan saham bersama Felmi Laubela dan Juru Kamera Indarmawan Hadade. Felmi, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelam penutupan? Ya, indeks harga saham gabungan terpantau masih terus melaju di zona merah dan dipastikan bahwa indeks harga saham gabungan lajunya pada pagi hari ini, Rabu 12 Februari 2020 hanya terpantau bergerak menguat di awal perdagangan saja dan menguat tipis 0,04 persen. Namun beberapa menit dan sampai dengan saat ini masuk di perdagangan atau sesi perdagangan terakhir masih terpantau melemah di mana pada pembukaan pasar pagi tadi sempat dibuka 5.957, namun sempat terperosok hampir 1 persen di penutupan perdagangan sesi pertama. Namun memang masih ada pada zona merah dan belum bergelak sama sekali ke zona hijau atau terkonsolidasi. Untuk itu memang para analis sendiri memprediksi bahwa minim sentimen pendorong laju IHSG ini menjadi salah satu yang tentunya ini secara tidak signifikan mendorong laju IHSG pada hari ini. Di mana rilis data ekonomi lapangan kerja dari Amerika Serikat tentunya ini mempengaruhi pergerakan bursa saham pada saat ini. Dan untuk mengetahui secara pasti berada di level berapa laju IHSG pada sore hari ini, kita pantau bersama di level berapa IHSG ditutup pada sore hari ini. IHSG berhasil ditutup saat ini di penutupan perdagangan sesi terakhir sore hari ini, Rabu 12 Februari 2020 di 5.907,4 atau masih melemah 0,79 persen atau 46,93 poin. Saat ini untuk volume transaksi perdagangan berhasil tercatat senilai 5,1 miliar lembar saham pada hari ini dan untuk nilai transaksi perdagangan sendiri tercatatkan untuk hari ini perdagangan senilai 6,6 triliun rupiah. Untuk trading frekuensi atau frekuensi transaksi perdagangan pada hari ini tercatatkan di sesi terakhir ini 412.818 kali. Dan sebagaimana diinformasikan bahwa pada hari ini juga selain pergerakan indeks harga saham gabungan, lajunya pada hari ini juga diketahui pada hari ini dicatatkan saham perdana dari dua perseroan yang di mana ini juga masuk dalam top 5 gainers pada hari ini. Elisa Ya VNB, lalu saham dan sektor apa yang paling mempengaruhi dalam penutupan IASG sore hari ini? Ya untuk saham sendiri ini masih sama dengan pergerakannya atau perdagangan pada sisi satu tadi. Ada dua saham yang kemudian menjadi penekan utama. Di sini kami catat ada saham ICBP dan ini merupakan kode emiten ICBP. Kemudian juga saham dengan kode emiten PURA. Ini menjadi dua saham atau emiten yang menjadi penekan utama dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang melaju di zona negatif pada hari ini. Untuk saham sampai dengan sekitar hampir menuju pukul 16 tadi kami catat bahwa seluruh saham atau 10 indeks sektoral tercatat berada di zona negatif atau terperosok begitu dipimpin oleh sektor konsumer yang di prosentase atau turun 2,47% dan juga sektor manufaktur yang juga turun sampai dengan 1,92%. Terkait dengan sentimen yang mempengaruhi pada hari ini sekali lagi bahwa pergerakan ISG yang berada pada zona merah tentunya berbanding terbalik jika dibandingkan dengan mayoritas berusaha saham Asia yang justru bergerak pada zona positif pada hari ini. Untuk penggerak dari laju ISG yang berada di zona negatif pada hari ini dipengaruhi oleh rilis data Bank Indonesia di mana di sini kami catat bahwa dari dalam negeri pelaku pasar saham didorong untuk melakukan aksi jual seiring dengan rilis data ekonomi yang mengecewakan di mana pada bulan Desember 2019 Bank Indonesia mencatat bahwa penjualan barang-barang retail terkonstraksi 0,5% secara tahunan dan untuk periode Januari 2020 angka sementara dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa penjualan barang-barang retail terkonstraksi hingga 3,1% secara tahunan dari sisi atau dari global sendiri tercatat rilis data ekonomi AS untuk sisi lapangan kerja sendiri tercatat mengembirakan atau diatas dari ekspektasi dan juga memberikan harapan bahwa laju perekonomian AS ini akan membaik di tahun 2020 dan juga di sisi lainnya terkait dengan terus meluasnya infeksi virus corona menjadi faktor yang membatasi aksi beli di bursa saham Asia. Elisa Terima kasih Felmi atas laporannya pemirsa Felmi Laubela melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia